Informasi lainnya saudara, BMKG Kota Sabang melaporkan, Kota Sabang dan sekitarnya masih akan berpotensi terjadi angin kencang hingga akhir pekan ini. Kecepatan angin diperkirakan dapat mencapai 60 km per jam. Dalam laporannya BMKG Kota Sabang, wilayah Sabang dan sekitarnya masih berpotensi terjadi angin kencang dengan kecepatan maksimum lebih dari 60 km per jam dan disertai hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga hari Minggu 29 Januari 2023. Menurut Kepala BMKG Kota Sabang, Teguh Suprapto, makin menguatnya angin timuran disertai adanya tekanan rendah di perairan sebelah parat wilayah Aceh menyebabkan penumpukan masa udara sehingga dapat memicu peningkatan tingginya gelombang hingga lebih dari 2,5 meter. Berdasarkan update kondisi dinamik atmosfer wilayah Sabang dan sekitarnya masih berpotensi terjadi angin kencang disertai dengan intensitas hujan ringan hingga sedang. Hal ini disebabkan oleh menguatnya angin disertai dengan menghangatnya suhu muka air laut menyebabkan terjadinya angin kencang disertai hujan dengan intensitas ringan di wilayah Sabang. Di saat berkendaraan karena kondisi jalanan basah supaya lebih berhati-hati lagi tidak memacu kendaraannya dan kepada nelayan dan kapal-kapal pelayaran agar lebih waspada dan tidak memaksakan diri ketika cuaca memburuk hingga kondisi kembali membaik. Dia meminta agar masyarakat Sabang lebih waspada terkait adanya potensi angin kencang ini terutama bagi warga yang melakukan aktivitas di luar ruangan seperti menghindari pohon-pohon tinggi, tiang, dan balihu yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Di samping itu kepala nelayan dan kapal-kapal pelayaran agar lebih waspada dan tidak memaksakan diri ketika cuaca memburuk hingga kondisi kembali membaik, serta memperhatikan update informasi cuaca dan gelombang dari BMKG. Dari Sabang, Mahfud TVRI melaporkan.